Peraturan lalu lintas tidak hanya berlaku untuk pengendara kendaraan bermotor, namun juga bagi para pesepeda. Bersepeda baik dalam rombongan maupun perorangan semestinya mematuhi aturan yang ada sehingga dapat menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya. Sabtu pagi, puluhan pesepeda dari salah satu komunitas sepeda di Bandung berkumpul di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Salah satu rutinitas yang wajib dilakukan sebelum mulai bersepeda ialah memberikan pengarahan kepada peserta rombongan terkait aturan ketika bersepeda. Sejumlah aturan yang diterapkan oleh komunitas ini adalah bersepeda maksimal dua baris. Bagian depan dipimpin oleh road captain untuk bertugas mengarahkan rombongan. Kemudian sweeper di bagian tengah dan belakang rombongan untuk memastikan bersepeda tetap berada dalam barisan. Ada kalanya sih pesepeda ini kalau itu kan pengen bisa bertiga gitu ya, tapi disesuaikan juga dengan kondisi jalan. Kalau memang jalan memungkinkan kita pasti akan posisi yang bertiga atau dua gitu. Kalau enggak ya tetap kita masuk satu jalur aja gitu. Meskipun sudah banyak pesepeda yang mengikuti aturan berlalu lintas, namun di jalan masih banyak ditemukan pesepeda yang melanggar. Seperti menyeberang atau belok sembarangan, bersepeda di luar jalur sepeda, dan melanggar lampu lalu lintas. Selain membahayakan diri sendiri, perilaku seperti ini juga membahayakan pengguna jalan lain. Sony Susmana, pakar keamanan berkendara dari Safety Defensive Kosultan Indonesia, menegaskan aturan lalu lintas di jalan raya tidak hanya berlaku bagi kendaraan bermotor, namun juga pesepeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam pasal 106 tertulis, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan sepeda. Namun, Sony menambahkan adanya jaminan keselamatan ini juga harus diikuti oleh pengguna jalan lainnya, diantaranya pesepeda. Pasalnya, keamanan di jalan raya menjadi tanggung jawab semua pengguna jalan, bukan satu pihak saja. Kita berpikir tentang keselamatan, tidak berpikir tentang ego. Kira-kira kalau kita lewat jalan itu selamat atau enggak. Kalau enggak selamat, lebih baik cari yang memang lebih aman untuk pesepeda. Nah, ketika sudah ada di jalan raya, artinya ada kendaraan bermotor, ada bersepeda. Dan ini harus saling berbagi, harus saling ngalah, beretika. Karena tanpa mengedepankan etika, akan terjadi konflik. Konflik ini nanti akan berujung pada emosi. Emosi nanti akan terjadi keselakaan. Mengutip aturan aman bersepeda di jalan raya dari komunitas Bike to Work Indonesia, selain memastikan kondisi sepeda dan memakai alat pengaman ketika bersepeda, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pesepeda untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Pertama, pastikan untuk selalu bersepeda di jalur sepeda yang telah disediakan. Jika tidak ada jalur sepeda, pastikan untuk selalu berkendara di sebelah kiri jalan. Kemudian, biasakan untuk memberikan tanda saat akan berbelok. Misalnya dengan lambayan tangan, agar bisa dilihat oleh pengguna jalan lainnya. Ya, di jalan raya, pengguna jalan tidak hanya sepeda, namun ada juga kendaraan roda 2 maupun roda 4. Oleh karena itu, mematuhi peraturan alu lintas. Itu wajib hukumnya. Tidak hanya untuk keselamatan sendiri, namun juga demi keselamatan bersama. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.